Aksi tawuran antar pemuda terjadi di Jalan Ahana Sution Medan pada Minggu 28 November 2021 malam. Kabak Ops Polres Pelabuhan Makassar AKP Morens Danari membenarkan informasi tersebut. Atas kejadian ini, puluhan anggota polisi diterjunkan ke tempat kejadian perkara untuk membubarkan tawuran tersebut. Dikutip dari Tribun Medan.com Kabak Ops Polres Pelabuhan Makassar AKP Morens Danari saat dikonfirmasi pada Senin 29 November 2021 menceritakan kejadian tersebut. Setelah mengetahui adanya informasi tawuran tersebut, akhirnya tim personil gabungan melakukan penyisiran di ganggang sekitar komplek pemukiman warga. Ia mengatakan sekelompok pemuda terlihat tawuran hingga saling adu senjata tajam atau sajam. Diketahui, petugas telah menemukan berupa senjata tajam yakni terdiri dari tiga sebilah parang, satu panah, dan juga golok. Selain itu, polisi juga menemukan satu buah alat hisap sabu di sekitar lokasi. Dia mengungkapkan dalam penyisiran tersebut diamankan 10 orang pemuda hingga dewasa. Ia mengungkapkan belum diketahui pasti apa penyebab dua kelompok tersebut bentrok. Diketahui tawuran sering terjadi di kawasan tersebut hingga meresahkan masyarakat setempat. Selain itu, aksi ini menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Ia menjelaskan sempat terjadi aksi lempar batu dalam tawuran tersebut. Dia mengungkapkan aksi bentrok antar pemuda belakangan ini kerap terjadi. Bentrok pemuda juga terjadi di kawasan wilayah hukum Polsek Medan Baru, tepatnya di Jalan Dr. Mansyur. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab terjadinya tawuran antar kelompok pemuda itu. Morens dan Ari mengatakan pihaknya akan rutin melakukan penyisiran dan pengecekan di sekitar lokasi yang sering dituju untuk tawuran. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan demi keselamatan serta kenyamanan masyarakat. Sampai saat ini para pelaku yang sudah diamankan akan dimintai keterangan lebih lanjut dan ditindak tegas oleh petugas. Lem, kusur, dan ada juga tadi satu cirigen itu dalam balok atau arak. Bang, rencananya ke depan apakah akan rutin dilakukan penyisiran seperti ini atau seperti apa? Ya, tentunya ini kan cipta kondisi. Tetap kita akan lakukan terus ya. Dengan terkandung masyarakat supaya wilayah kita tetap bisa aman, lancar. Maka kita tetap akan melakukan tindakan-tindakan kepolisian dalam bentuk cipta kondisi seperti ini. Tindak lanjut yang 10 orang ini gimana? Ya, tentunya kita akan periksa ya. Kita akan periksa, nanti kita serahkan ke reskrim untuk diperiksa, didalami seperti apa. Jadi, ini sebuahnya apa? Dia kira-kira petauran di sini atau bank mana? Ya, jadi itu diduga. Ya, diduga tentunya ada proses penyelidikan, penyelidikan sehingga bisa kita tentukan. Jadi, nanti teman-teman dari media bersabar, kita akan lakukan dulu pendalaman atau proses 10 saudara-saudara kita tersebut. Intinya ada tindakan tegas, Bang. Ya. Intinya ada tindakan tegas. Ya, saya kira itu ya. Ini kita lakukan tindakan tegas, rukur. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.